Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Kembali lagi di channel kuria rama Channel yang punya segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia Sebelum kita mulai, aku mau minta tolong sama kalian Seperti biasa, untuk tekan tombol subscribe-nya guys Jangan lupa untuk subscribe ya Karena itu adalah salah satu bentuk support kalian di channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Bila kalian yang pertama kali tau video terbantu dari aku nih guys Dan jangan lupa juga bagiin, share Supaya banyaknya ke teman-teman kalian, keluarga kalian Biar mereka juga tau nih guys, informasi yang baru ini guys Oke langsung aja, hari ini aku mau membahas tentang hewan Hewan-hewan Mariana Trench guys Sebelumnya aku udah pernah ngejelasin kalian Beberapa hewan-hewan yang menurut aku itu amazing Kalau kalian mau lihat full penjelasan aku Tentang hewan-hewan Mariana Trench Kalian bisa klik disini ya Kali ini aku mau ngejelasin binatang-binatang Yang gak pernah atau jarang kita tawarkan di permukaan laut Yang pertama ada si Narwhal Narwhal, the origin of the unicorn legend Each summer, Narwhals travel to the same part of the Arctic And patiently wait at the ice edge For a crack to open up A lead in the ice Wide enough for them to swim along Nah ini si Narwhal Nah pertama kali aku ngeliat si Narwhal ini guys Aku ingat sama hewan kemitos unicorn guys Tau kan unicorn Pegasus Ih Pegasus ya Jadi dia punya kayak tanduk gitu di ujungnya Tapi Narwhal ini adalah ikan Jadi kalau kita lihat tubuhnya Bentuknya itu sama seperti lumba-lumba ya guys Melumba apa paus ya Ya kurang lebih seperti itu Terus di ujungnya ada Tanduk yang sangat panjang nih guys Nah guys hewan yang satu ini nih guys Hanya ada di Antartika guys Sekitar Greenland Nah Greenland itu dekat sama Kanada dan Busia nih guys Oh iya guys Ternyata si Narwhal ini masuk ke salah satu spesies paus nih guys Nah jadi paus Narwhal ini hanya bisa bertahan hidup di udara atau cuaca yang dingin guys Nah jadi nih guys Hanya Narwhal dewasa saja yang mempunyai tanduk panjang seperti ini guys Nah si Narwhal jantan biasanya mempunyai panjang tanduk sekitar 4 sampai 6 meter nih guys Wow panjang banget yang 4 sampai 6 meter Tuh panjang banget itu ya guys Dan beratnya sekitar 1500 kg Wow Berat juga 1500 kg Nah sebenernya nih guys Tanduk yang ada di hawan Narwhal ini adalah gigi guys Nah itu sebenernya giginya si paus ini Beberapa teori mengatakan bahwa tanduknya Sinarwhal ini berfungsi untuk menjaga diri ya guys Karena dia kan hidup di tempat yang ada esnya gitu Jadi tanduknya itu buat mecahin es biar mereka bisa jalan gitu Bisa berenang dengan luasa Gitu guys Bisa berenang dengan luasa